Aduh, baru bangun tidur. Hei, baru bangun tidur kamu. Eh, siapa itu? Aku. Eh, siapa kamu, Pak? Aku adalah bapak yang punya bank di kota Dudes. Eh, eh, Pak Sultan. Ya, ya, Pak. Kenapa, Pak? Kok bapak sudah ada tiba-tiba di rumah aku? Pagi-pagi benar, Pak. Iya, Dudek. Aku mau minta tolong ke kamu. Mau minta tolong apa, Pak? Akhir-akhir ini sering terjadi perampokan di bank kita. Jadi, hampir semua uang milik nasabah dicuri orang, dibobol. Tapi aku nggak tahu siapa yang sampai sekarang bisa masuk ke dalam bank itu. Kamu bisa membantu aku, Dudek. Tunggu, Pak. Saya tahu aku di bank itu kan ada CCTV-nya, Pak. Iya, tapi anehnya tidak ada pencuri yang tertangkap oleh CCTV. Dan di sana juga sudah ada polisi, Dudek. Hah? Kok bisa gitu ya, Pak? Mungkin mereka memakai ilmu hitam jadi bisa memasuki bank itu. Tunggu, Pak. Aku akan membantu Bapak. Tapi dengan satu syarat, kalau Bapakku bisa menangkap pencurinya, Bapak mau apakan, Pak? Dipenjarakan atau? Ya, dihukum seberat-beratnya. Baik. Oke. Sekarang, Bapak mau ngapain di rumahku? Aku mau nginap. Kebetulan istriku ngamuk di rumah karena masalah ini. Oke, jadi Bapak di sini aja ya. Iya, iya, iya. Oke, guys. Seorang pemilik bank terbesar di kota Dudek meminta tolong kepada Om Dudek untuk mencari tahu siapa pelaku pencurian bank akhir-akhir ini. Sudah banyak uang yang mereka gasak, guys. Dan itu sangat-sangat merugikan bagi Bapak pemilik bank dan warga kota Dudek. Jadi, hari ini kita akan mencari tahu bagaimana bisa perampok itu tidak ketangkap CCTV dan keamanan lainnya. Padahal di dalam bank itu ada CCTV-nya dan alarm-nya, guys. Aku akan pergi ke kantor polisi dulu. Oke, aku harus minta izin dulu. Karena yang berhak untuk mencari dan melakukan misi ini adalah Pak Polisi, guys. Aku harus minta izin dulu ke mereka. Siapa tahu mereka sudah tidak mampu. Halo, selamat siang, Pak. Selamat siang, Dudek. Ada apa? Ada yang bisa kami bantu? Gini, Pak. Tadi, Bapak pemilik bank kota Dudek datang ke rumah aku meminta bantuan bahwa sering terjadi pembubolan di dalam bank kota Dudek. Apa? Oh, kejadian itu memang sudah kami tangani. Tapi sampai sekarang kami tidak mengetahui siapa pelakunya. Begitu ya, Pak. Pantasan saja Bapak itu datang ke aku. Ya, Dudek. Kami juga sedang mencari. Aduh. Pak, aku minta izin untuk memecahkan kasus ini. Bisa tidak? Ya, silakan. Silakan. Asalkan itu dengan istri. Baik. Kamu. Terserah kamu. Yang ketika kamu bisa menangkap pelakunya. Oke. Eh, Pak. Kenapa Bapak tertawa? Tidak. Aku rasa lucu saja. Aku ingin goyang-goyang di sini. Oh, oke. Wow. Ternyata kasus ini sudah ditengahkan oleh Pak Polisi. Tapi Pak Polisi juga, guys. Tidak bisa untuk mencari siapa pelaku sebenarnya, teman-teman. Oke. Gini saja. Pasti pelakunya beraksi malam-malam. Jadi, kita tunggu malam tiba dan kita akan sidup siapa sebenarnya pelaku pembunggolan Bang Kota Dudek. Oke. Langsung saja. Oke, oke. Gimana, Dudek? Sudah tidak? Eh, Pak. Sabar, Pak. Aku akan beraksi nanti malam. Oh, iya, iya. Benar-benar juga katamu. Oke. Kita tunggu malam tiba. Iya, iya, Pak. Tunggu malam tiba dulu. Lalu, seterat dulu, Pak. Bapak tidak tidur. Aku main hape saja. Malam. Ada. Be, kamu sudah bangun? Sudah, Pak. Aku sudah bangun. Aku sementara lihat-lihat. Lihat-lihat Facebook ini. Aku mau lihat-lihat siapa tahu ada orang-orang ini yang pamer-pamer kekayaan di Facebook. Tapi sejauh ini aku hanya lihat. Tidak ada sih. Yang ada hanya Sultan-Sultan yang memang orang kaya yang posting-posting kekayaan mereka. Oh, gitu. Oke, Pak. Aku akan berangkat dulu, Pak, ya. Oke, bawa senjata dulu, ya. Sudah, senjata aman, Pak. Sih, aman semua senjataku. Jadi, aku akan bawa senjata ini, Pak. Oke, hati-hati, ya. Iya, Pak. Doakan aku, Pak. Semoga aku bisa menangkep penjahat. Penjahat. Iya, penjahat. Penjahat pencuri di bangun. Ayo, ayo. Kita bergegas ke bangun sekarang. Pak, sorry, Pak. Aku tes senjata. Gila kau ini. Aduh. Sorry, ya, Pak. Aku cuma tes senjata, Pak. Kalau masih ada pelurunya. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Ini waktu menunjukkan pukul jam 12 malam, guys. Ini waktu paling sunyi di kota Dudas. Di mana sudah tidak ada aktivitas lagi. Kecuali orang-orang mabuk yang ingin minum-minum keras. Mereka sering mengekliar malam-malam. Jadi, kita akan segera masuk ke dalam bangun. Aku curiga. Masa. Masa. Tidak. Penjuri itu tidak tertangkap kamera CCTV. Oke. Cepat, cepat. Cepat ambil. Ambil uangnya yang banyak. Aduh. Aku mendengar. Ada suara di atas. Pelan, 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 pelan. Hei, kamu ngapain di sini? Oh, oh, Pak Polisi. Oh, Pak Polisi berjaga di sini. Iya, kamu berjaga di sini. Kenapa kamu bawa senjata? Tidak, Pak. Aku disuruh Bapak. Eh. Aku disuruh Bapak. Yang punya bank ini untuk mencari siapa pelaku pencurian dan pembunuhan bank, Pak. Ah, sudah. Kami akan urus itu semua. Pergi kau. Pergi cepat sana. Pergi, pergi. Oh, iya, 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 Pak. Maaf, Pak. Ternyata ada polisi di atas, guys. Ternyata ada polisi. Tapi tunggu dulu. Aku curiga sama polisi-polisi itu. Ternyata di atas. Aku akan curiga. Aku akan lompat. Aku akan lihat gerak-gerak mereka. Ini tidak ada ruang yang terbuka. Aku akan naik ke atas. Sabar. Ini apa yang terjadi? Oh, jangan-jangan. Jangan-jangan mereka. Tunggu, tunggu. Terjadi penembakan di atas gedung bank. Aku harus cepat naik. Aku sudah naik. Ya, oke. Teman bertiga kita sudah meninggal. Sekarang kita akan menguasai uang-uang yang ada di sini. Iya, bro. Iya, bro. Kita berdua akan menjadi kaya. Aduh. Oke, oke. Ternyata... Yang mencuri dan membobol bangin ternyata anggota polisi, guys. Aku akan tembak dari sini satu persatu. Kalian, ya. Satu headshot. Dua headshot. Ternyata kalian pelakunya. Oh, ada satu di dalam, ya. Jangan pura-pura. Kalian ternyata yang sudah membobol bang selama ini. Polisi-polisi. Gadungan kalian ini, ya. Tidak, tidak. Maafkan kami, Dudek. Tidak. Ini akibat keserakahan mereka. Mereka saling menembak di sini, guys. Ada satu ini. Waduh. Aku mau lihat. Aku mau lihat. Wah. Aku tembak tadi, guys. Dia terlempar. Dan kepala mereka menembus kaca. Rasain. Rasain kalian, ya. Berani-beraninya. Sebentar lagi hari pagi. Kita tangkap mereka dan masukkan ke penjara. Hari pagi. Rasain. Ternyata kalian, ya. Yang sudah merampok di bang selama ini. Oke. Yang satu. Hei, pak. Angkat tanganmu. Tidak. Ini rasain kau. Renyap sudah kalian. Aman. Bang Kota Dudek sekarang aman. Oke. Guys. Kita sudah menyelesaikan misi yang sangat-sangat berbahaya. Jadi kembali kita akan pergi memberitahu ke bapak. Bapak pemilik bang Kota Dudek. Bahwa masalah ini sudah clear dan selesai. Ditangani oleh aku. Tidak. 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 Tidak punya kendaraan untuk ke rumah. Oke. Astaga. Mata kurang kecoy. Gila kita tidak mengejar apa ke Polisi. Mana Bapak. Ke Bapak. Pak. Pak Bobby Pak Bobby Ya bagaimana Dudek Kamu kira kamu sudah meninggul Tidak Pak Bobby Ternyata selama ini yang sudah mencuri Di bank kamu adalah Pak Polisi Apa Tapi tenang mereka sudah lenyap Aku lenyapkan mereka semua Waduh terima kasih Dudek Sebagai Imbalannya aku akan memberikan Kamu satu buah rumah Yeay Dapat rumah Om Dudek Terima kasih Pak Aku pergi dulu Dadah Dudek Semoga Bapak tidak diusir istri lagi Akhirnya Bank kota Dudek aman kembali